selamat menikmati 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 hello selamat menikmati 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 Ketika kita ngobrol sama layar, usahakan teman-teman sudah siap dulu pembawaannya. Kita tidak bicara soal teman-teman punya kepintaran, IQ-nya sangat kingis atau bagaimana, tapi kita bicara soal teman-teman ini sudah menguasai. Ketika ngobrol sama seorang bayar, kita kan pastinya tanya dulu apakah dia knowledge dengan bahasa yang namanya inggris atau enggak. Tapi kalau mereka tidak knowledge dengan bahasa Inggris, enggak apa-apa. Kita harus bisa memberikan banyak senggolan kalimat yang berkaitan dengan bahasa Kepang. Jadi kalau di opening itu begini, teman-teman. Hari ini, saya mempunyai konsep dari syarikat Indonesia seperti Enmofit. Dan sebelum saya mulai berbicara dengan Anda, May I know about your language, Marius. Artinya bahasa Inggrisnya dia berdiri mana. Kalau dalam bahasa Jepang itu begini. Terima kasih telah menonton! Nah, jadi teman-teman mengerti ya, misalkan saya bahasnya seperti bahasa Jepang tadi, kita tanya yang tadi konsepnya. Kalau dia memang oke, ya kita hajam dengan bahasa Jepang. Tapi kalau dia bilang, oke bahasa Jepang, Inggris juga enggak apa-apa. Ya, teman-teman boleh pakai kalimat yang pertama tadi. Jika teman-teman dalam konteksnya berbicara dengan player, pastikan juga waktu timingnya kita sesuai dengan marketnya mereka saat ini. Jadi kadang-kadang kita sebagai eksportir itu belum mengenai bahwasannya waktu yang paling cepat itu sebenarnya di pagi hari sampai siap hari. Tapi ada beberapa tim yang dia kontak player itu jam 1 pagi, jam 2 pagi. Ya, karena mungkin dia juga punya pertimbangan. Mestinya kalau jam 2 itu teman-teman harusnya melihat market-market alpha. Jangan coba kebahasaan Jepang dan market Jepang. Karena market Jepang tentunya mereka punya standar waktu dan kepatungan attitude yang bagus. Dan mungkin lebih bagus daripada negara-negara lain kalau dibilang. Jadi kalau teman-teman ingin melihat, kenapa sih hukim sini bisa ekspor berapa? Di panggara, berapa ratus kontainer tiap hari ini? Tentunya, enggak jauh dari mana kita bisa menghargainya gitu. Ya, dari baiknya seperti apa, dari kitanya juga di-provide dengan baik. Supaya ketika kita mau sampai, ya teman-teman enggak hanya jago secara teori-teori, tapi teman-teman jago secara kita juga. Ya, banyak juga yang bertanya sama saya, sampai hari ini, bagaimana ya Pak, saya dapat database dari luar negeri gitu ya. Apalagi kan saya orangnya guru experience. Jadi kalau di budget training, saya selalu ngomong ini, karena memang sampai hari ini pertanyaan itu enggak pernah hilang. Ya, dan kalau seperti ini, bagaimana caranya? Teman-teman udah explore belum? Ya, explore di yang namanya Google. Ya, Googling atau di Bing, itu juga bisa. Atau teman-teman bisa coba cari di VUI. Sekarang yang terbaru lagi, browser VUI. Itu bisa membantu kita untuk mendapatkan bayar-bayar dari luar negeri juga. Jadi kalau teman-teman misalkan melakukan satu riset, bagaimana saya dapat bayar gitu ya. Sebenarnya yang buat dapat bayar, harus balik lagi kejar ke diri kita dulu. Seberapa matangnya kita untuk memahami solving the problem. Yang banyak kalau misalnya di dalam training, itu kan yang nanya sini, nanya sana, seluruh pertanyaannya. Nah, kalau secara hukum, semua pertanyaan yang mereka ajut, tentunya akan mengajut kepada cara mereka meng-solve satu problem yang besar di peternak. Yang kemarin baru-baru ini bertanya tentang virus dari kuku copot pada sapi. Ya, kuku copot pada sapi itu kalau teman-teman mau tahu, cara penanganannya, mereka perlu mengganti papan. Dan mereka perlu merawat sapi tersebut supaya lebih terangkilan, lebih sering untuk bergerak. Karena semakin jarang bergerak, semua hal yang ada di dalam tubuhnya sapi itu akan mudah raku. Raku itu dalam artian, dia seperti penuaan. Lebih terjadinya kepenuaan atau berbicara. Kalau kita bicara soal penuaan, di dalam manusia juga bisa terjadi penuaan. Jika dia terlalu banyak diam, banyak melamun gitu ya, bisa jadi penuaan. Jadi kalau misalkan sapi terlincah, gesit gitu ya, biasanya pakai apa? Pakan otim semuanya. Jadi kalau misalkan dia pakai pakan yang lain, dia harus campur hampir 6 jenis untuk menyembuhkan satu penyakit ini, kuku copot. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa memberikan konsep uni sampai di bayar, maka teman-teman mengerti halus, oaksin begini, begini, dan begini. Jika kita nggak sampai ke sana, tarasnya, berarti teman-teman harus melalui lagi. Karena biasanya buyer itu akan melihat kecepatan kita merespon setiap peraturan yang mereka minta ke kita. Dan ketika kita nggak mampu menjawab, teman-teman akan nggak ketemu gitu ya. Solving apa yang dia butuhkan, jadi nggak ketemu. Dan bisa terjadi sebuah kemacetan. Orang yang tadinya mau beli, kalau terjadi kemacetan, pengetahuan, maka akan start. Obrolannya nggak akan nyambung sampai ke akhir. Jadi tingkat untuk menarakan kebelian. Nah, untuk hal yang seperti tadi, yang saya sampaikan di awal, yang pertama kali tadi opening, yang pertama saya, Asia gitu ya, dari Jepang, saya mau lanjut lagi teman-teman. Di topiknya. Karena suatu konsep, kalau dibiarkan langsung di tala satu jalan aja, nggak akan ketemu konsep-konsep yang lainnya. Nah, ini akan saya bantu teman-teman, kalau misalkan gitu, yang namanya konsep itu bertanya. Tentunya kalau satu pertanyaan itu, akan mengembang ke pertanyaan yang lain. Jika bayar tersebut, ada yang interesting dengan produk kita. Atau sama kita punya personal branding. Karena setiap eksportif, semuanya ya teman-teman ya, personal brandingnya itu harus betul-betul matang dulu. Harus kuat dulu. Jadi kalau misalkan kita ngobrol sama bayar, atau Jepang, kita harus memperkenalkan siapa kita. Kemudian apa yang bisa kita perbuat untuk peternakan mereka. Ketika dia udah sampaikan, masalahnya mereka ada di mana, kemudian perkembang biakannya, sejauh mana selama ini, selama pun memakai produk old teams, ataupun non-produk old teams. Nah, teman-teman bisa bertanya seperti ini. teman-teman harus perhatikan juga cara bacanya. Tapi banyak juga nih dalam training aja, saya lihatlah ISC old teams katanya. ISC old teams katanya. ISC old teams katanya. Jadi ini salah teman-teman ya. Yang bener adalah, ISC old teams. Terima kasih. Selamat menikmati Jadi kalau teman-teman bicara ke buyer dengan ada yang lebih percaya diri seperti ini gitu ya Teman-teman lebih dapat respect dari mereka dibanding gak ada power untuk berban Karena banyak orang ketika guru sama buyer kebanyakan dia yang minta dibengar sama orangnya Padahal itu adalah cara yang zaman dulu banget dipakai Dan itu kurang worse Kalau menurut kita di zaman sekarang ini tahun 2024 Sudah berganti Seluruh hal yang ada di zaman dahulu Jangan lagi kita ulangi sesuatu yang sama Karena banyak orang gak tahu Masa-masa emasnya satu kamping Itu sebenarnya terletak pada cara mereka mendesain satu obrolan Dan kembali saya ingatkan semua hal yang kita ingin obroli bersama buyer Pastikan selalu ada yang menemukan pertanyaan Silipin pertanyaan jangan diokul udah mulai menjawab-menjawab kita jadi bingung Semuanya kemana nih arah pedulanya Ketika kita mulai ditanya hal-hal yang seperti Apakah kamu bisa tahan berapa lama? Ya Nah gimana nih cara bikin pertanyaannya mister Jadi gini teman-teman Kalau dia udah tanya berapa lama apakah kita bisa bertahan? Kamu biasanya mempergunakan sistem perkembangan kamu disana Kira-kira berapa lama untuk pemakaian dari yang first in first out Ya setiap barang yang masuk sama yang keluar ini Berapa lama masa dia menemukan itu Biasanya dia yang jadi balik ngomong Biasa sih kita hanya 6-7 bulan sudah habis dan kita udah stok lagi Biasa sih kita ada yang cuma 2 menit udah stok lagi Belum 2 harian kita udah stok lagi Nah seperti itu kan udah kelihatan Tanda bahwa dia bisa stok kurang lebih misalkan yang tadi 6-7 bulan Teman-teman tinggal kalian kalkulasinya disitu Kalau konsep ini teman-teman masukin di dalam pertanyaan Teman-teman gak akan membuat mereka itu jadi gini Banyak seorang eksportir yang kala dia melakukan pertanyaan Dia justru jadi terjebak dengan kalimat yang tadi pertama Yakni adalah berapa lama kamu punya produk bisa disimpan Jadi dia hanya bilang ini 36 bulan ya kan Tapi itu udah ngomong 36 bulan gak ada lagi obrolan apa-apa teman-teman Kenapa? Gak dilakukan pertanyaan Ya cara mendahul ulang pertanyaan Teman-teman udah dulu 10-20 detik Untuk teman-teman bisa memberikan refleksi jawaban ke mereka Refleksi jawaban ini semestinya bisa menimbulkan pertanyaan baru dari teman-teman ke mereka Jadi dengan pertanyaan tersebut teman-teman nanti mendapatkan singkolisasi Satu bagian satu bagian dan diklarifikasi ketika nanti di akhir Benar nih berarti orang ini butuh sekitar 3.000 container misalnya setahun Dan konsep itu harus dihitung secara kumulatif Dan rata-ratanya pembeli itu kalau udah tahu kita punya produk bisa bertahan sampai 30 bulan Mereka mau stok sampai 2 tahunnya Ada yang sampai 3 tahun gak ada teman-teman Tergantung bagaimana cara mereka menyimpan juga ya Halo Mr. Abu Apa kabar Mr. Abu baru masuk nih Halo Ya sepertinya beliau ini masih gak ada sinyal teman-teman Oke kita lanjut lagi aja ya Jadi ada beberapa teman-teman kita juga teman-teman ya Kalau dia masuk di room ya Kalau udah cukup terlambat Make sure Selalu nanti Tulis ya Selalu ditulis Hal-hal yang didapat Karena udah terlambat Terus juga hanya denger ketiduran lagi Sama aja kita ngedongengin dia Ya kan Karena disini bukan buat bercerita teman-teman Tapi lebih ke arah Gimana teknik yang harus kita buat Untuk merubah setiap strategi Yang ada di lapangan Tapi kita gak bersama banyak Strategi kita itu-itu aja Masih aja dengerin pertanyaan mereka Dan kita jawabin Itu berarti kita belum menjadi konsultan Ya Secara untuk menjadi konsultan di industri ini Teman-teman Menggunakan rumus Ya Rumusnya itu satu bagian satu Mereka bisa Dapet Pertanyaan yang benar-benar menarahkan mereka Rumusnya disitu Tapi kalau teman-teman Orang yang jenuh gitu ya Kayaknya saya gak bisa nih Meladenin pertanyaan Apalagi saya bikin pertanyaan Itu akan membuat teman-teman jadi Lebih canggung ya Dalam berbicara dengan bayar Karena bayar di luar sana ya Mereka biasanya tuh bikin list postingan Di semua sosial media mereka Itu mereka mau compare Jangan compare kualitas Orang yang jenuh Compare Bagaimana Produk ini bisa dibakai Dan menyatakan Sekarang Mr.Ona sendiri Menjelaskan Ya Sebuah Produk yang ada di Masuk di dalam Negara yang impor Itu semuanya Ada Klosor-klosor tertentu Yang ketika dia Memberikan penyampaian Gak semuanya diterima Makanya Saya bilang Bagi Allah Kita pake pertanyaan Supaya Kalau ada pertanyaan Dia tahu sebenarnya gak boleh tanya Dia tahu Gak jawaban dari dia sendiri Jadi konsep ini adalah Cara orang-orang Eropa Menggunakannya Dalam dunia Penjualan Tas-tas branding Ya Jadi penyentuhan emosinya Seperti situ Ketika teman-teman Mampu memberikan dua opsi Yang diperpayaan Seperti satu Teman-teman Menjadi juara Disini Ya Kalau teman-teman gak ada Konsep seperti itu Teman-teman harus ditambahkan Iya Imunisinya Ya Imunisi ini bicara soal Teman-teman punya kecanggihan Dalam berfikir Banyak-banyak Orang-orang yang melakukan satu Pertanyaannya Banyak banget Pertanyaannya juga Kadang-kadang gak selupa Dengan apa yang Diinginkan oleh kalian Ya Pertanyaan apa sebenarnya Yang paling cocok Untuk ditanyakan Tentunya Berkaitan dengan masalah yang mereka Nah Hari ke hari Pasti mereka punya masalah Dan Solving problem Kita yang jadi Orang-orang yang satu-satunya Yang mencari Ya Ya Ketika kita menjadi orang yang satu-satunya Mencari Berarti kita bukan Satu Empire yang akan besar Ya Yakni dari Kepercayaan mereka Ketika dapat Jawaban yang Mereka harapkan Nah Kita juga Bekerja sama nih teman-teman Pada semua Forwadi Di seluruh dunia ya Untuk mereka tuh Kasih kita Beberapa rekomendasi Banyak dari kita Ketika mungkin Sudah gak tau Masih pasarin Produknya kemana ya Banyanya kemana Bayernya itu Nah teman-teman juga bisa Pakai Pertanyaan ke Jasapurwadi Apakah mereka mau Untuk merekomendasi Produknya kita Ke Bayer-bayer Karena Di dengaran mereka juga Biasanya ada yang mau Ada juga yang tidak Kalau yang tidak Berapa lewatin aja Tapi kalau yang tidak Tapi masih bicara Sama kita Mungkin dia Merefrensikan Dan ketemunya Forwarding Forwarding ini Macem-macem Ada air freight Ada juga yang air freight Air freight Yang air freight Kenapa Satu lagi Dari Pelabuhan Sea freight Ada yang sea Ada yang air Kalau air itu dari Ulara Yang sea itu dari Namun Ya Jadi kalau teman-teman Ngobrol sama Forwarding Forwarding Kita Bisa Dika Perjalanan Dari Tim Kita Sudah Ada Berapa Closingan Dari Mereka Forwarding Ternyata Memang Bisa Diatalkan Bukan Dari segi Perdagangan Yang mereka Kirim Containernya Pesawat Relokasinya Tapi juga Mereka Bisa membantu kita Dapetin Potensialnya Buyer Yang Ternyata Jangan Terlalu Absurd Ternyata Jangan Terlalu Membawa mereka Bosen Pertanyaannya tentu harus berkaitan dengan Mereka punya forwarding Gimana sih sekarang kondisinya Sama kayak kita nanya peternakan Perternakan mereka gimana sih kondisinya sekarang Apakah sekarang ini Perkembangan biakannya udah naik Sampai berkali-kali lipat atau belum Kalau memang ternyata belum Berarti boleh gak Kalau misalkan ada satu bakat Yang bisa memberikan perkembangan biakannya Bagi binatang Kita coba 2 atau 3 Kalau memang bisa Inggris teman tersebut Jadi pertama perkembangan biakannya Kamu boleh bikin subscription Sama perusahaan ini Tapi kalau gak Gak apa-apa Sehingga kita bisa menjadi teman dulu Karena dengan menjadi pertemanan itu Jalanan itu akan bertumbuh kepercayaan Tapi kalau misalnya Ada beberapa bayan Lumayan klasik ya Pastinya kalau klasik itu kan Dia mungkin mikirnya Saya udah capa nih Pakai Zat-zat Florovium Jadi buat apa nih Saya pindah ke Perumahan lain Nah itu teman-teman Mesti mencari Sebenarnya Hal-hal seperti ini Udah biasa Kita temui Teman-teman harus ngomong seperti itu Seperti Yang mana kita setuju Dengan apa yang mereka Katakan Sumpah apa mereka mengolak Dengan kita menentuhi dulu Kita gak akan Punya argumen Aduh argumen itu akan Membahayakan Untuk cari relasi yang ketajam Nah banyak orang Yang ketika dia Ngobrol sama bayarnya Itu kan udah berburu-buru Akhirnya Dia ngesel Menghilangkan Opportunity Dengan bayarnya Tapi Teman-teman Bukan sama waktu Sebenarnya Tengah-tengah bisa Range Waktu yang lebih panjang Sedikit Untuk Mengendalikan Apa yang Banyak orang Gak intense Dengan bayarnya Tentu bukan Karena Dianya Berpinter Mengendalikan Emosi Sebenarnya Lebih kepada Dia tidak Maintain Bukan baik Bukan Orang emosional Itu biasa Terjadi Tapi Yang paling penting Disini adalah Orang masyarakat Harus bisa Punya Segini maintain Yang baik Maintain itu Kita bicara Soal mengawarkan Sesuatu yang kita Buat Misalkan Tanaman Gak usah jauh-jauh Kita tanam sesuatu Tentunya kita berharap Tanaman tersebut Bertunjuk Gak mungkin tanaman tersebut Kita biarkan mati Karena kita sudah berharap Tanaman ini akan tinggi Dan berdua lebat Tapi kalau memang Ternyata dalam perjalanannya Terjadi kemarau panjang Apa yang terjadi Ini kan One disclosure Disclosure artinya Sesuatu yang terjadi Di luar Kuasa kita Nah teman-teman bisa Memberikan kubuk kemari Di kubuk ulang Tanahnya itu Gak mungkin rusak Walaupun Dari kematau Keringan itu kan Berarti Bicu air lebih mahal Nah setelah kita Memperhatikan ini Yang terjadi adalah Kita bisa Melihat kembang Perkembangan Dan ketiguran Dan kematauan Ketika kemarauan Sudah hilang Salah seperti Kita wabuka Potensi pasal Kebayar yang belum Berarti Tampakan banyak Dari politik Ketika Ketika di bayar tersebut Saya malas Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Nah teman-teman bisa Tidak bisa Waktu Satu Dua Minggu Nah minggu kedua Teman-teman bisa Tidak bisa Menyelang Itu sama dengan Seperti Tidak kemarau panjang Kemarau panjang Bukan berarti Kita Kita harus Bindah ke Tanah yang berbeda Konsepnya adalah Ketika kita menanapkan Kita berharap Yang kita tabur Itu Membuai Hasil yang bagus Tapi dalam Ketika kita sudah menanam Namun Tanaman kita Mati semua Ya berarti Tanah tersebut Kita tinggalin dulu Kita pindah ke tanah yang lain Konsepnya begitu Ketika nanti Kita balik ke tanah yang Bagus tadi Ternyata Dua kakering Nah kita Kasih kubur lagi Tambah Bibit-bibit bagus lagi Jadi Berarti tanah tersebut Akan selagi selamanya Gitu ya Jadi Flyer itu sama-sama Kita bikin Property lah Property yang mana Suatu saat Kalau harganya itu Kedual Teman-teman Jadi juragan di situ Tapi itu Kalau misalkan Berharap satu property Itu aja yang salah Karena dalam kondisi dulu Kita punya property Mau ada seribu Sembilan ratus Mati semua Seratus itu kan Bisa menghidupin Sekarang Makanya itu Lepas Saya bikin konsep Kemarin Seribu Yang keperluan satu Jadi Kalau misalkan Teman-teman Yang Mungkin Masih merahukan Apa harus saya Mencari Mati semua Sebenarnya Bukan diharukan Kalau teman-teman Pengen Tidak ada Tidak bisa Melimpah Sepertinya Teman-teman Masih Sama Setiap hari Karena teman-teman Mengikuti Tidak ada Itu adalah Satu jalan Untuk teman-teman Yang bisa Mengikuti Tanah tersebut Supaya Teman-teman Bisa Mendapatkan Satu nilai Tampak Setiap hari Entah dari Pengalaman Bayer yang Kecewa Entah dari Pengalaman Bayer yang Buru Ataupun Dari Bayer yang Happy Ketika Pakal Kita ini Disosialisasi Jadi Beberapa Bagian Bisa Terjadi Tapi Beberapa Bagian Bisa Hilang Jika Kita Tidak Melakukan Main Tidak Konsep Disini Adalah Saya Sudah Sampaikan Di Tiap Paham Kalau Mungkin Terbanyak Kenapa Yang Diserokan Kalau Membalas Sebenarnya Kemarin Sampai Hari Reset Itu Tidak Pernah Sama Karena Sesuatu Yang Kita Lakukan Setiap Hari Tidak Sama Tidak Tidak Kecuali Saya Orang Yang Biar Di Depan Komputer Kemudian Saya Ketik Sama Ketik Sama Terus Makanya Pengalaman Itu Sama Tapi Kalau Misalkan Saya Bicarakan Tidak Ini Saya Besok Bicarakan Itu Adalah Satu Magnet Yang Bisa Menarik Satu Hal Baru Untuk Teman Kalau Teman Tau Magnet Saling Menarik Ketika Teman Tidak Berkitas Atau Teman Teman Semakin Magnet Tersebut Teman 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 Bisa Menguasai Emosi Dan Pengalaman Terakhir Uang Banyak Orang Yang Berpikirkan Di Awal Uang Padahal Uang Itu Sebenarnya Ingen Atau Dia Kacau Pemesan Sifat Teman Asli Ya Itu Sudah Di Akhir Aja Karena Di Dalam Hidup Ini Kita Punya Uang Banyak Teman Bisa Memberikan Impact Ke Setiap Bisnis Usaha Ternak Manap Event Teman 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 Tidak Belajar Kursus Itu Termasuk Dapat Impact Banyak Orang Yang Kita Menyari Bahwa Impact Ini Berkaitan Dengan Original Tidak Tidak Sehingga Ketika Dia Ikut Training Keluar Masuk Keluar Masuk Kerjanya Seperti Itu Padahal Kita Berharap Setiap Teman Teman Yang Hadir Teman Teman Itu Bukan Hanya Sekedar Dapat Ilmu Manfaat Tapi Teman Teman Tidak Take Action Do More No Place Jadi Kalau Teman Teman Sering Baca Kalimat ini K.O.E. Diulang Terus Teman Akhirnya Mengerti Kenapa Orang Ada Yang Bicaranya Sedikit Tapi Uangnya Jadi Banyak Tapi Ada Orang Yang Gak Pernah Ngapain Luangnya Banyak Kita Pelajari Teman Teman Yang Banyak Orang Yang Tadi Saya Banyak 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 Karena Dia Sudah Banyak Harga Sebenarnya Jadi Orang Tuanya Yang Bayar Harga Jadi Dia Bisa Uang Banyak Konsep Seperti Ini Tidak Jauh Daripada Satu Waris Teman Nanti Bisa Menunjukkan Satu LVI Long Term Incentive Dua Terum Tidak Teman Tiga Kenapa Karena Teman Teman Dapat Satu Pengharga Sangat Baik Di Industri Ini Dan Teman 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 Endless The Position Jadi Endless The Position Di Luar Sana Teman 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 Di Director Expansion Tapi Kalau Teman Teman Tidak Teman Teman Tidak Akan Nyantai Disana Karena Banyak Orang Berfikir Oh Gampang Nanti Saya Bisa Bilih Saya Bisa Bilih Itu Teman Teman Salah Kalah Teman Teman Harus Beradakan Kuasai Dulu Kondasi Allah Jadi Kalau Teman Teman Nanti Naik Kualitas Hidupnya Kemudian Teman Teman Wadanya Di Perluas Lagi Kenapa Saya Sering Kali Mention Manusia Itu Konsep Berfikir Jadi Aburadul Padahal Dalam Hidup Teman 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 Harus Berproses Yang Benar Buat Lui Di Satu Industri Baru Teman Teman Bisa Berlakukan Satu Hal Lebih Gila Kemarin Hal Yang Lebih Gila Ini Dalam Artian Mositif Seperti Orang Belajar Mungkin Sepuluh Bahasa Dalam Satu Tahun Kemudian Ada Yang Lagi Tim Kita Kemarin 27 Bahasa Ada Satu Tahun Ada Juga Kemudian Ada Orang Satu Tahun Hanya Dua Bahasa Ada Juga Setiap Orang Progres Benar 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 Yang Digampangkan Ketika Teman Teman Mulai Menggampangkan Sesuatu Teman 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 Merasa Sesuatu Hal Itu Jadi Su Nanti Pada Satu Jalan Baik Stay Pada Satu Proses Dan Teman Teman Akan Dibuild Satu Per Satu Kemarin Itu Banyak Asli Yang Kita Bahas Mulai Dari Progress Kemudian Dari Konsep Agensi Seperti Apa Dan Terakhir Adalah Startup Yang Yang Mana Kalau Teman Lihat Di Video Kemarin Sempet Dikirim Tentang Si Evistry Teman Teman Mungkin Bisa Menangkap Satu Median Perusahaan Kita Disebut Di Dalam Ceritanya Evistry Bisa Sukses Jadi Kalau Teman Bisa Menangkap Bahwasannya Perusahaan Yang Punya Cap Di Pasar Sampai 500 Sampai 100 Itu Bisa Beli Produk Kita Dan Dalam Jangka Pandang Status Long Percisi Jadi Kalau Teman Ngobrol Sama Bayar Terus Teman Teman Sudah Mulai Ngerti Hal Apa Yang Saya Dabarkan Nah Teman Belum Jago Disitu Masih Sedikit Jago Tapi Kalau Teman Teman Sudah Bisa Mendapatkan Banyak Sekali Improve Disini Berarti Teman Teman Semakin Dewasa Di Satu Industri Ciri Ciri Orang Menjadi Lebih Dewasa Adalah Tiga Hal Yang Saya Kategorikan Yang Pertama Dia Mengenali Profiling Bayar Ini Siapa Kemudian Bayar Ini Apakah CEO Dari Perusahaan Ini Atau Purchasinya Itu Profiling Wujudnya Yang Kedua Adalah Dia Gak Hanya Mengenali Tapi Berkomunikasi Segara Kebayar Tersebut Untuk Berdekusiasi Ataupun Menjadi Konsultan Yang Benar Profesional Itu Yang Kedua Yang Ketiga Yang Terakhir Adalah Si Export Ini Juga Bisa Beradaptasi Pada Sambil Lingkungan Di Luar Negeri Lingkungan Ini Bangsa Lingkungan Dalam Arti Yang Kita Ketemu Di Pertanak Atau Kita Ngobrol Sama Bayar Bayar Yang Pengen Invest Ke Perusahaan Startup Di Sana Sehingga Mereka Bisa Mengembangkan Teknologi IOP Di Sana Dan Kodinya Gak Susah Sehingga Bagaimana Memaintain Setiap Peralatan Yang Disewakan Setiap Startup Jadi Startup Itu Sistemnya Melu Arta Rata Rata Kalau Mau Tahu Arta Rata Itu Desewakan Karena Majinya Dibanding Dijual Putus Dia Lungguin Sampai Dari Usap Terus Alat Tersebut Termasuk Hal Yang Salah Ris Kalau Membeli Itu Hanya Membeli Startup Putus Jadi Lebih Bagus Orang Startup Itu Mengarahkan Mereka Mengarahkan Untuk Mendapatkan Alat Tersebut Secara Sewa Dan Ketika Ada Sewa Kita Mungkin Kalau Jalan-jalan Ke Bandara Terus Rumah Sakit Atau Bensin Teman-teman Akhir-akhir Ini Mungkin Akan Melihat Portal Bensin Portal Bensin Ada Di Setiap Rumah Sakit Namanya Charger Station Itu Untuk Charge Mobil Listrik Hal-hal Seperti Ini Sistem Sama Disewa Konsep Disewain Kalau Kita Kerahkan Pembeli Kita Untuk Melakukan Kontak Sama 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 Sistem Penyewaan Sewa Itu Dalam Artian Bukan Dalam Artian Punya Kita Bukan Tapi Dalam Artian Mereka Mengembangkan Hidunya Mereka Bersama Kita Supaya Kita Itu Bisa Menjadi Panjir Yang Paling Percaya Kalau Kita Udah Menjadi Seperti Itu Tahapan Teman Teman Udah Masuk Di Golongan Tapi Tapi Kalau Misalkan Kalau Tentunya Saya Belum Apakah Saya Salah Sebenarnya Tidak Salah Juga Karena Menjadi Export Itu Perjuangannya Bisa Dihargai Dari Berbagai Sudut Panjir Cara Menghargai Setiap Pekerjaan Itu Pasti Dari Rasa Syukur Wujudnya Tapi Tidak Hanya Itu Teman Teman Bisa Merefleksikan Nanti Ternyata Saya Selama Satu Dekade Saya Udah Mendapatkan Achievement Yang Seperti Ini Seperti Ini Seperti Ini Dan Di Round Teman 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 Jadi Konsultan Startup Teman 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 Terkiranya Cepat Exponential Tapi Teman 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 Tidak Slow Mungkin 3 4 5 Container 10 Container Stay Disitu Tapi Kalau Startup Bisa Naiknya Exponential Bisa 300 Bisa 100 Bisa 20 Bisa 500 Container Jadi Naik Terunnya Sangat Exponential Tapi Yang Poin Conting Menerti Sistem Mereka Menewa Itu Karena Ada Beberapa Buyer Kita Kalau Dia Sewa Mereka Itu Dapat Margin Bisa Sampai W Mungkin 5 Sampai 6 5 Modal Mereka Cua Putus Nah Itu Adalah Bagian Dari Statink Di Jepang Itu Banyak Startup Startup Bagaimana Mereka Lakukan Satu Konsep Ini Tapi Kita Harus Tanya Bagaimana Mereka Walau Menunji Bagaimana Mereka Walau Menunji Mereka Tetap Dapat Funding Dari Investor Yang Mempercayai Mereka Nah Ini Kalimat Bahasa Jepang Jadi Ada Beberapa Tim Kita Yang Mungkin Tadi Kan Sudah Sempet Saya Bahas Bahasa Jepang Itu Awalnya Bagaimana Saya Kita Kalau Tanya Sama Mereka Kita Tanya Seperti PT ISCO Teams Jangan OEW Teams Itu Akan Menimbulkan Gaya Pemikiran Berbeda Juga PT ISCO Teams Tawan Amin Sosite Watashi Ka Tuchi Sita Sedi Chishikachi Ororikai Situ Ikut Ibeto O Hati Hatshu MPT ISCO Teams Sosite Sama Wah Topuk Jina Tchun Sokut Tien Kogut Mereka Su O Tiki U Su Pijen Su On Se On Sikong Tau Sisi I Mas Sikong Hatshu Wah Kanai Indonesia Deko Pijen Su Mereka Tuk Tuk Sikong 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 Pijen Juhi No Yuhi Kik Tan Saksu ni si ko si to imasu suki ou sakyo te chun no urei chi se chun ni so zai si masu jadi konsep ini adalah kalau teman-teman nyabarin detailnya teman-teman akhirnya ngerti oh ternyata itu yang maksud tapi buyer tersebut jadi lebih klop dengan kalimat yang seperti ini tapi kalau teman-teman dalam kenyataan ini masih kurusan asingin kalau misalnya saya nanti tanya juga apakah pada saat lagi menjauh begitu bisa mereka tandukin atau enggak tapi dalam kenyataannya pasti diperima karena itu hanya dalam pikiran kita pada kenyataannya buyer itu banyak yang ingin kita itu bisa meradokasi pada bahasa yang mereka gunakan ketika kita bisa meradokasi seperti itu teman-teman menjadi santuan bagi mereka karena teman-teman masih orang asing ya pastinya teman-teman ngerti konsep-konsep ini sampai di titik mereka mau ilmu banyak juga ya ketika kita ngobrol gitu ya buyer tersebut bilang oh ternyata kok kamu bisa ya bahasa kayak gini ya kan jadi dia tadinya mungkin meragukan ingat teman-teman ketika diragukan disitulah kunci gue berhasil tapi ketika teman-teman udah beragukan teman-teman kecewa malah beragukan ya kayaknya memang bukan jadul saya nih nah itu adalah satu cara pesimis untuk mengatur teman-teman punya efek yang menyalahi aturan yakni adalah kalau misalkan kita larisa kita mempelajari kalau memang kita belum berhasil berarti bukan bertiga yang sepenuhnya kita bisa mencoba kembali next time ya makanya rajin-rajin yang saya sering bilang rajin-rajin merupanya bahasa training dan rajin-rajin juga menghasalkan kalimat tersebut banyak tim kita kalau tidak mau tahu ya mereka tuh bukan orang Arab bukan ketiga orang Arab tapi hari ini jadi jago bahasa Arab karena cuma satu kali satu hal yang dia lakukan yakni adalah dia beradaptasi satu kalimat ini sangat mengubah ya adaptasi itu bisa memberikan satu dampak bisa juga tidak memberikan dampak tapi bisa juga memberikan sebuah dampak jika adaptasi tersebut dilakukan secara berulang makanya seringkali dalam training saya sering bilang kita repetisi aja repetisi aja karena dengan repetisi rumusnya satu mau sukses dan lebih panggung menghadapi kondisi-kondisi yang sulit ya karena banyak orang ya kesulitan dia punya pelafalan komunikasi kemudian juga knowledge yang penting nah hal-hal seperti ini hal-hal seperti ini kita mesti bener-bener bisa ngerti ya banyak banget soalnya melakukan sesuatu tapi mereka tidak mengukurnya jaraknya dia seberapa seberapa bisa dia buat mendapatkan ilmu-ilmu di dalam satu industri jadi kalau misalnya teman-teman ini bisa mengerti tentang ilmu bagaimana komunikasinya bagaimana cara menampakannya bagaimana menyentuh emosional si pembelinya maka teman-teman memenangkan banyak sekali hal-hal yang buyer itu mungkin nanti ditanyakan secara crucial termasuk hal-hal terkait dengan easy export kemudian dengan knowledge kita kadang-kadang buyer itu banyak kan ya yang saya lihat tes kita dulu teman-teman karena kalau dia tidak tes kita dia tidak tahu orang ini seberapa professional semakin kita semakin kita ngerti tentang profesionalisme maka sudah pasti apa yang teman-teman lewati teman-teman akhirnya ngerti oh ternyata alur-alurnya seperti ini yang harusnya dilakukan oleh saya dan tidak heran teman-teman kita tidak melakukan sesuatu teman-teman pasti dapatkan pengharga jadi mengambil satu training kemudian dilewati lagi satu training lagi teman-teman resu seperti Mr. Fitra itu ya beliau suka banget ditulis apa sih yang saya dapatnya ya kemudian dibacain ke teman-teman yang lain kemudian dia bisa membantu teman-teman yang lain karena dengan hal-hal seperti itu beliau itu bisa menurutnya merevisi apa yang selama ini dilakukan secara mungkin salah namun ada ternyata kebenaran yang seharusnya dilakukan jadi kepentulannya tidak jadi tidak ada pengurangan ketika punya mentor tapi kalau misalnya diantar punya mentor selalu ganteng karena apa dia gak tahu halur-halur yang dilewati ini sudah sejaman dan gak dimantu apa yang dia lakukan itu jadi ketika teman-teman dapat pemantauan perbaiki selalu apa yang masih kurang namun gak hanya itu teman-teman juga imbus ya powernya teman-teman semangat tersemangat dalam menjadi seorang eksportir ya jadi kalau teman-teman di let's say dapat bayar 2 orang tiba-tiba dalam 1 bulan kita sebenarnya selalu bilang 1 dekade 6 bulan teman-teman bayar 1 doang gak apa-apa ya karena kita bicara soal kuantik dan total agreement tiba-tiba misalkan teman-teman membayar 2 orang 2 orang tersebut ini pembeliannya let's say masing-masing 10 ada juga 35 dana cara memperlakukan bayar 2 orang ini walaupun beda negara teman-teman perlu melakukan secara sama dengan konsep kita menyamakan perilaku ini teman-teman akan bisa menjadi orang yang bebas walaupun pembeliannya berbeda ya tapi kalau misalkan teman-teman membedakan orang tersebut maka teman-teman akan dipastikan setiap hal yang teman-teman katakan mereka akan jomplang ketika teman-teman lagi gak fokus tapi kalau teman-teman lagi gak fokus pun teman-teman udah menyamakan konsepnya tadi adalah teman-teman menjadi orang yang profesional dan ketanggungan apapun konsep yang disampaikan oleh bayar tersebut dia penyimpanan memakai di ruangan terbingung teman-teman bisa iakan karena ruangan terbingung lebih bagus dibanding ruangan yang terlalu panas jadi ada beberapa hal yang teman-teman mungkin akan jadikan itu satu pertimbangan ketika bayar bilang saya punyanya river nih river warehouse apakah river warehouse itu yang direkomendasi dari perusahaan kamu yang menjumpat barangnya jawabannya sangat bisa juga jadi walaupun kita biasanya merekomendasi di tempat yang kering tidak ada matahari yang disuruh namun ada beberapa konsep konsep yang mana konsep tersebut menuju satu pendidikan jika bayar tersebut punya lemari pendidikan lemari pendidikan itu bisa lebih awet lagi mungkin kalau misalkan kita pernah tahan itu sampai 3-4 atau masih dibanding ruangan tidak dingin nah ini baru selesai dilakukan akhir-akhir ini jadi kemarin itu kita belum sempat menyampaikan apakah bisa pendidikan aja bisa asal tidak ada air yang masuk dalam satu kemasan kita entah itu satu kemasan kalau misalkan ada 1.250 volt kemasan di dalam satu ruangan itu kan dari satu kontainer ya sebenarnya akan memicu banyaknya jamun kalau sudah ada air tapi kalau tidak tidak kena air walaupun tempatnya dingin aman karena sudah teruji akhir-akhir ini bisa bertahan lebih dari 3 tahun akhirnya bisa 4 tahun juga sekarang ini adalah satu pencapaian yang sangat luar biasa kita memaksimalkan kepercayaan pembeli juga kalau kita menyadari sisi baiknya tapi ada sisi buruknya ada juga jadi buyer bisa aja dia stok udah lebih banyak tapi tiap tahun dia belum mutu beli lagi tapi kalau teman-teman bisa menyamakan frekuensi ini kalimat ini selalu kita menyamakan frekuensi besok dia pasti beraji kalimatnya jadi itu akan menjadi tanaman mindset buat teman-teman jangan nanti memblokkan ketika dia udah membeli misalkan 500 container nih contohnya mungkinnya kalau depan dia mau beli nah itu teman-teman dalam teman-teman sendiri just pass padahal dalam kondisi yang secara teman-teman bisa bilang kalimat seperti tadi besok dia pasti dia percaya dengan saya sebagai konsultan itu adalah mindset yang teman-teman harus menerangkan sehingga kalau teman-teman menjalankan hari depan hari ketemu lagi problem yang sama teman-teman malah jadi dapat kepercayaan entah dari frekuensi teman-teman yang punya masatua ataupun mereka yang memelihara tentang ribuan lebih banyak dari kalian ribuan ekor atau mungkin dua kuantitas yang jenisnya berbeda karena peternakan kan jenisnya banyak ya teman-teman ada yang mamalia kemudian ada yang ungas kemudian ada juga yang sifatnya berkembang yang secara telur ada juga yang sifatnya karena oh dia lah dimuntahin itu yang ada binatang yang seperti itu seperti ikan-ikan beli ikan pati dia gak mau melahirin dia mungkin dari pemanggulut ke luar seperti itu teman-teman jadi konsep-konsep ini teman-teman selain menguasainya pada saat ngobrol di pasar ibaratnya di market ya teman-teman juga bisa mengerti alurnya karena teman-teman udah mendapatkan jati gini ini cara eksporting pelan-pelan kalau dipupas hal seperti ini teman-teman semakin paham karena kalau saya bahas tentang dokumentasi COO COA itu teman-teman pusing nanti karena hampir seluruh bahasan ini di training yang sifatnya non-formal ya sesuatu yang sifatnya formal ya pastinya tentang kakalisan kakal yang formal juga ada kalimat tulisan yang ada di kiri yang ada miris semacam kalau yang kurang banyak dapat update dari linder-lindernya tolong teman-teman sampaikannya ke nomor ini kalau misalnya belum mendapat update-update apa gitu ya supaya teman-teman next time punya persenjataan karena kekuatan teman-teman disini ada tanda komunikasi semakin teman-teman jarang berkomunikasi teman-teman akan menjadi bomba yang terhilang bomba yang terhilang ini sama seperti kami kita mengihara kambing atau dopa dilepas di dalam satu hutan dan hutan tersebut sangat rendah ya gak tau ini diterekam semua macan atau gimana hilang aja tiba-tiba nah itu yang sangat dikhawatirkan oleh old people jadi kalau bisa teman-teman selalu keep in touch dalam artian teman-teman yang belum dapat update apa yang terbaru teman-teman bisa bertanya ya update terbaru kali ini ada pada ini ya pertanyaan dan pola-pola yang disampaikan oleh pihak-pihak player kepada kita sebagai ma-exporter tapi kita harus menjawab kembali dengan menulang pertanyaan ingat sesimpel kita melakukan pertanyaan yang mana dia tanyakan ketika kita menyampaikan pertanyaan dibalik dengan pertanyaan lagi teman-teman menjadi orang yang punya logical artinya punya yang menarikan kehidupan yang pasti membuat satu perubahan kalau teman-teman yang menjawab dia pasti dia tidak akan memberikan satu pandangan yang lebih kreatif kita kan pengennya buyer itu punya komunikasi yang sangat panjang kalau kita tidak dianggap sebagai next worker yang punya pemahaman yang tinggi yang luas teman-teman akan dipujilkan oleh buyer jadi itu yang menjadi satu cara untuk teman-teman bisa memberikan emasipasi yang luar biasa di defisa negara Indonesia seperti itu teman-teman ya ini saya sudah menyampaikan informasi ini kurang lebih seperti itu ya teman-teman jadi kalau teman-teman yang pengen nih bertanya saya akan ajukan buat teman-teman yang ingin bertanya jadi kita langsung aja masuk ke dalam tahap mahasiswa ya silahkan dari Indonesia ini hal apa yang didapat malam hari ini menit akhir-akhir maaf ya untuk ya untuk hal-hal yang didapat yang diangkat akan mengaktifikan contoh putri cover dari darah ini yang biasa akan mencintai sentuh campuran putri cover ini hanya bisa pakai satu aja Terima kasih. 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 Terima kasih.